Jangan sampai merasa dibenci oleh Allah, jangan sampai merasa dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kembalikan kepada poin pertama, yakin semua yang Allah ta'ala takdirkan itu baik. Meskipun kadang dipandang buruk oleh manusia, meskipun kadang dipandang buruk oleh manusia. Misalkan kita katakan kematian, meninggal dunia, kadang sebagian menganggap ini buruk sekali, sampai mati, sampai meninggal dunia. Tapi kalau seorang hamba selalu berkhususnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa saja hamba, ya bisa saja Allah ta'ala bertujuan untuk menyelamatkannya dari fitnah-fitnah yang mampu merusaknya. Yang mampu merusaknya. Sedikit cerita tentang pengilaman pribadi keluarga kami, ading impar rahimahullah ta'ala, yang diceritakan oleh ading ulun yaitu istrinya. Jadi sebelum meninggal itu, dia berkata seperti ini, Ana mau menghapus semua media sosial, Ana kenapa? Ya tadi, karena khawatir dengan media sosial terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Misalnya seperti itu, dia ada berucap seperti itu. Kemudian, banyak hal-hal positif yang dia katakan sebelum meninggal. Kemudian, Allah ta'ala takdirkan meninggal dunia pada malam, kalau tidak salah malam kamis, sehari sebelum wajib kembali ke pesantren waktu itu. Nah, kita berhususun pada saat itu. Kita harus berhususun. Hususun ini apa? Ini memang keadaan menyedihkan. Siapa yang tidak menangis ketika ditinggal oleh orang yang disayang. Tapi, khususun kita, Allah ta'ala menetapkan yang terbaik baginya. Allah ta'ala mungkin ingin menyelamatkan yang dari keburukan-keburukan yang ada di sekitarnya. Siapapun itu dan apapun itu, itu yang harus kita kedepankan. Ketika ada yang meninggal karena kanker atau mungkin karena penyakit yang lainnya, kita harus mencintai Allah ta'ala ingin menghapus semua kesalahan sebelumnya. Allah ta'ala ingin mengangkat derajatnya. Dan Allah ta'ala wafatkan dalam keadaan insyaAllah sudah dalam keadaan bersih. Selama menghadapi penyakit kanker tersebut, mungkin dia berdoa, bertobat kepada Allah ta'ala, menjauhi dosa-dosa. Selama masa dalam keadaan sakit kankernya, kemudian Allah ta'ala wafatkan dalam keadaan sudah bersih. InsyaAllah ta'ala. Maka kita selalu berhususun kepada Allah ta'ala. Atau mungkin tadi disebutkan, ada ODGJ. Mungkin saja itu ada sisi baiknya. Atau orang yang diberi fisik yang kurang baik sehingga dikatakan memujang seumur hidup. Kita selalu berhususun kepada Allah ta'ala. Mungkin saat ini belum saya temukan. Tapi tidak tahu, bulan depan, tahun depan. Atau seterusnya. Atau mungkin sampai meninggal dunia. Tapi dengan sabarnya dia akan menjadi sosok yang paling, dia bisa memiliki wajah yang tampan, yang cantik, dan bisa mendapatkan pasangan yang dia inginkan kelak di surga. Jadi selalu apapun, sepahit apapun, jangan pernah bersuudan kepada Allah ta'ala. Buang poin terakhir tadi. Jangan merasa dibenci oleh Allah. Jangan pernah merasa dibenci oleh Allah. Allah itu maha penyayang. Ingat, Allah maha penyayang. Dan kasih yang jauh lebih besar dibandingkan kasih yang seorang ibu terhadap adaknya. Kasih yang ibu kepada anak itu pun sulit untuk kita gambarkan. Lantas bagaimana dengan besarnya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sehingga saat ini yang mungkin dalam keadaan merasa terpuruk, dijauhi, dikucilkan, selalu cari sisi positifnya. Cari sisi baiknya. Mungkin ini menjadikan hamba semakin bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. InsyaAllah, Allah maha baik. Allah maha bijaksana. Apapun yang Allah ta'ala takdirkan, pasti mendatangkan kebaikan bagi siapapun juga. Wallah ta'ala wassalam.